Selain banjir bandang, hujan deras kali ini disebabkan tebing setinggi 10 meter longsor. Material longsor tersebut menutup akses jalan kabupaten yang menghubungkan dua desa. Petugas gabungan terus berupaya membersihkan material longsor yang menutup akses jalan tersebut. Beginilah lokasi longsor yang menutup jalan kabupaten di Dusun Citengah, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Kamis Malam. Longsor terjadi setelah wilayah Sumedang diguyur hujan deras dan menyebabkan tebing setinggi 10 meter dengan lebar 100 meter longsor. Puluhan kendaraan yang akan melintas pun terjebak. Pulang dari Wado, pulang kerja. Jalannya kenapa sih? Longsor sih katanya longsor. Udah nunggu berapa lama sih Bu? Dari sekitar 20 menit sebelum magi. Emang ini sering terjadi Bu di sini Bu? Terutama sebelah sana iya. Petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan warga terus berupaya membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Babin Kam Timmas, Desa Baginda, Brigadir Dikdik mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Material longsor menutup akses jalan kebupaten yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Cipancar dan Desa Citengah. Di Desa Baginda, yang dua, ini yang di belakang kita, itu yang paling parah karena menutupi akses jalan. Mobil itu cepat ke ini, ke terimpit aja, tapi ada material longsor. Alhamdulillah sudah dievakuasi. Untuk warga sekitar juga kita sudah kasih himbau untuk berpindah tempat atau evakuasi di rumah saudaranya. Rencananya petugas akan menurunkan alat berat ke lokasi longsor, agar material longsor dapat dievakuasi secepatnya hingga jalan tersebut bisa dilalui kembali.